hai oke cuy balik lagi ya di channel gua Andre gandrol cuy jadi di video kali ini gua bakalan ngasih tujuh bocoran Free Fire di Advan server nih cuy nah langsung aja gua ini udah login di akun Advan server ya Nah di sini ada bocoran Free Fire sangat banyak cuy tapi di video kali ini gua baru ngasih tujuh aja ya Nah langsung aja yang pertama status online baru di cuy nah jadi status online baru ini seperti apa Bang nah status online baru seperti ini ya guys ya di sini ada tiga status online yaitu warna hijau yaitu siap mabar ketika kalian bisa menerima undangan cuy nah kemudian yang kedua adalah online gimana terima undangan tim seperti biasa Nah di sini warna kuning ya cuy ya terus yang terakhir adalah yang berwarna merah yaitu jangan ganggu tolak undangan tim secara otomatis nih cuy nah kalian bisa pilih ini dan bisa direfresh selama tiga detik nih cuy nah di sini ini kalian bisa kalau online kalian pilih hijau nah kalau kuning kalian bisa terima kapan aja maupun tolak kapan aja seperti biasa dan kalau yang berwarna merah akan menolak otomatis nih cuy nah langsung aja kita ke nomor dua mengambil koin sambil berkendara nih cuy oke asalnya kita coba ya bisa di mode BR nih cuy nah sekarang gua udah di dalam gamenya gua udah di lobby apakah bisa mengambil ke koin sambil berkendara nih cuy karena sebelum update kan kalian cuma bisa itu ya apa namanya ngambil koin sambil turun ya nggak bisa pakai mobil aja ya gini gua bakalan praktekin kalau bisa ngambil koin sambil naik mobil cuy battle royale bertempur dengan gaya nah langsung aja kita turun pada bagian koin yang kita udah pasti banyak koinnya ya bisa yaitu adalah tempatnya di Farm Sofia di sini gua bakalan cari mobil di daerah deket-deket jalan raya nih cuy apa tahu kita ada bisa Oh iya cuy di sini juga dilengkapi Oh ada terobong kali tiga jenang langsung otomatis kayak gini cuy ini gunanya apa gua gua nggak tahu sih tapi itu itu adalah pembaruan yang baru lagi nih nah disana kan ada mobil nih langsung aja gua ambil di nah disini ada mobil kita ambil Oke langsung kita coba eh ini ya kita ambil koin Hai it's apakah bisa nih gimana incai Oh di dalam Hai nah bisa ya bisa Oke kita coba lagi di daerah lain nah ini cuy oke bisa ya bisa dan juga kalian bisa merevive temen sambil naik mobil cuy jadi kalian biar pergi ke lope-lope nanti kalian bisa sambil naik mobil nih cuy kalau enggak percaya gua bakalan eh skip video ini dulu ya bisa nah oke cuy ini kebetulan ada temenku yang eh mati ya bisa di sini gua bakalan eksperimen langsung nah disini ada kalau bisa lihat tuh lope-lopenya berjalan ya bisa meskipun meskipun apa namanya meskipun aku naik mobil itu nah temenku enggak enggak masuk ke dalam ya ini aku doang yang di dalam ini bergerak duit jadi eh sekarang bisa menggunakan mobil untuk ambil koin dan juga revive-revive temen ya cuy ya Oke langsung lanjut kita kebocoran yang keempat nih cuy ya ketiga Oke ini adalah bocoran ketiga dan nomor empat yaitu adalah naga airdrop dan didalamnya juga ada yang namanya Dragon freeze atau kalian bisa menyebutnya dengan granat es ya cuy ya dan disini gua langsung aja skip eh ke ke mode klaser kuat ranked untuk mendapatkan apa namanya naga airdrop ya 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 kalau bermuda ini cuy kalian enggak bakalan dapet yang namanya naga airdrop ya bisa jadi gua skip dulu sampai kayak gua dapetin map pertama bermuda aja berlama-lama kemudian setelah sekian lama menunggu akhirnya kita dapat bermuda ya guys ya nih gua dapetin bermudanya susah banget cuy jumpain karena next era nggak bisa dia dihapus caranya gimana guys kalian tahu nggak nih gua dari tadi next era next era terus nah disini ada perubahan juga disini dikasih cargo sama karena dan kalau kalian menggunakan nangkanya nangkanya bakalan yang keluar lebih ronde ketiga kalau nggak salah jadi kalian tunggu aja ya guys ya sampai ronde ketiga cuy nah disini kan posisi masih satu kosong ya dan kita bakalan bisa dapetin nangkanya tar di ronde ketiga juga cuy kalian pasti itu cuy anjay keren banget cuy aku udah lihat kemarin dia tuh bawa air drop kan di kakinya terus kalau kalian nembak air drop nya bakalan jatuh dan nangkanya bakalan pergi cuy jadi gua agak tega sebenernya nembak naganya tapi mau gimana lagi tuh itu adalah air drop kalian nah disini ini guys ini guys ada naganya cuy ada naganya cuy ayah bisa lihat nanti itu nulan naik udah Dragon air drop akan anjay keren banget jadi samping sana no 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 bisa no no tuh 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 keren kan kan kita bakalan jatuhin dia untuk dapetin yang namanya granat es baru cuy di sini gua pakai yang namanya Groza aja aja ya langsung kita jatuhin cuy saya keburu musuhnya ambisi soalnya musuhnya bot tuh nah kan tuh dia langsung telepode cuy dan di sini langsung kita ambil nah ini adalah bom esnya guys oke udah mag cuy nggak bisa gitu ya pokoknya oke kita coba pakai ini apakah ini bom es kalau bom es itu bakalan mantul cuy Oh iya kita pakai bom es cuy gila oke 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 kita bakalan eksperimen ya cuy ya ini bom es tapi kok bentuknya gerangat lebih nah ini ini bisa mantul dia sampai tiga kali 123 nah itu adalah bom es naga cuy kalau bom biasa kan seperti ini tuh ini naganya nih anjay nah ini langsung teleport jauh jauh nice ambil yang namanya bom es naga tadi cuy nih tengok tengok 123 nah itu cuy dan kita saya bakalan Boya di sini nice kowe kita lanjut ke bocoran yang kelima yang bisa Oke cuy jadi bocoran yang kelima adalah status roll baru dimana kalian bisa melihat pada bagian profil nah terus kalian pilih yang bagian roll ini cuy nah disini kan ada 5 tuh 12345 dan di warna merah adalah rusher dimana rusher suka pertarungan jarak dekat mereka mendekati dan mengeliminasi musuh dengan cepat tingkatkan keahlian menggunakan shotgun atau SMG untuk memberikan damage atau mengeliminasi musuh nah buat kalian yang suka ngeras kalian wajib pakai ini aja ya Nah kalau ini rifleer membawa rifle tidak akan pernah menyusahkanmu rifle jago dalam mengalahkan musuh di jarak menengah dan jauh tingkatkan keahlian gunakan rifle untuk memberikan damage atau mengeliminasi musuh Nah kalau kalian suka kalian pilih warna ungu ya dan yang warna biru adalah warna sniper sniper cocok untuk menembak musuh dari jarak jauh mereka bisa menemukan tempat mengumpat dan memberikan damage tinggi dari jauh tingkat kalian gunakan sniper rifle untuk memberikan DMK atau mengeliminasi musuh senjata favorit tentu saja sniper bisa dan senjata support DMK tidak segalanya dan membantu juga diperlukan menemukan posisi musuh dan memulihkan HP teman adalah hal yang membuat kamu menjadi support yang baik tingkat keahlian sering scan lokasi musuh dan memulihkan teman ini adalah tugas dari seorang support dimana itunya adalah Kluh Dimitri Homer dan Tifa cuy ya untuk skill karakternya disini bomber adalah penggaranat handal jadi kalian jago menggunakan trouble dan ledakan untuk mengganggu formasi musuh dan memberikan damage AOE yang tinggi cuy tingkat buat kalian menggunakan senjata ledakan untuk memberikan DMK atau mengeliminasi musuh rekomendasi karakter pakai Alvaro dan juga A124 senjata favorit seperti Trogon M79 dan RG5 RGS 50 dan gua sering pakai ini jadi gua pakai yang kuning ya guys ya Oke lanjut kita ke bocoran yang selanjutnya cuy oke cuy jadi bocoran selanjutnya adalah sepatu naga nih cuy gua nggak tahu makanya ada di mana tapi gua setelah cek di ini diapa namanya di training gua nggak nemuin sepatunya cuy apa kalian bisa menemukan oh di itu guys di apa namanya di CR kali ya tapi gua ada nggak ya Tentang 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 di custom guys ada 20 tapi gua males cuy tapi ini adalah penampakan dari sepatu naganya cuy ya nih nih oke oke seperti itu cuy nah langsung aja kita next kebocoran selanjutnya ya guys ya yaitu menandai musuh dengan lebih mudah let's go oke cuy gua udah di gamenya guys ya langsung aja kita cari musuh nah kalau ada musuh kalian udah nandain musuhnya sangat gampang sekarang cuy jadi kalian langsung ada tanda merah-merahnya gitu guys jadi kalian cepet banget buat nandain musuh sekarang lebih gampang cuy ini Garena nggak tahu dapat komenan dari mana udah diperbaikin supaya kalian enggak butuh tamaknya teman kalian kalau ada musuh nih ini kita langsung aja coba di sini pembuka musuh ya kan tuh pas sekali ada dua orang langsung aja kita ratain cuy Oke dapet shotgun 2 nih kalian bisa lihat mana dia point tuh langsung ada tanda-tanda merahnya di sini tadi cuy yang datang tanda merahnya kalau nggak percaya tuh kita coba wanted tuh nggak bisa jadi ih ih oke laju ya pokoknya gitu cuy jadi langsung aja kita kebocoran yang utama ini cuy ini adalah tampilan dari apa namanya misi mengalahkan naga terakhir ya cuy ya jadi nanti bakalan kubahas di next konten habis nih malah tapi hari ini kayaknya aku upload semoga aja bisa bisa dan disini gua udah dulu pokoknya nanti gua bakalan kasih tahu lokasi di tempat mengalahkan bos bosnya dan juga cara mengalahkan naga ini cuy oke thank you bye bye